Hai Oke lo surat-surat abar jumpa di channel berkawadanya Oh hei ya wabar kayaknya pasti luar biasa bukan dan ya pada video kali ini Oke disini saya akan membuat rekomendasi pemain lagi cuy rekomendasi pemain terbaik Asia di FC mobile kali ini tuh ya Oke dengan adanya event nasional valor atau keberanian nasional muncul pemain-pemain terbaik dari Asia dan ini dia cuy momentum untuk teman-teman yang mau build tim Asia soalnya banyak sekali pemain-pemain Asia yang bagus-bagus dan ini worth it banget untuk dipakai di head to head Oke contohnya salah satunya itu ada seorang Wang Hichan Wah itu jadi LM terbaik sih menurut saya judia ya muncul dengan statistik yang sangat-sangat luar biasa cuy Oke sebelum menunjukkan rekomendasi seperti biasa untuk teman-teman yang mau top-up langsung gasikan saja ke kianostor dan ini dia untuk price listnya kontaknya ada di bawahnya cuy dan juga untuk teman-teman yang mau joki permata juga ready langsung gasikan saja ke kianostor untuk joki permata saya saranin untuk teman-teman yang belum join grup WhatsApp langsung join grup WhatsAppnya nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini cuy Oke minum oke langsung saja kita menuju ke daftar pantauan disini saya sudah memantau pemain-pemain terbaik Asia semua posisi cuma ada 20 ya ternyata ya cuma ada 20 tetapi ini mereka-mereka ini metal semuanya bisa dipakai di yaitu ya Oke kita mulai dari posisi striker terlebih dahulu yaitu ada rencana buisir kalau turun setuju mungkin saya akan builah ya jangan buat tapi ini saya itu masih pertimbangan terkait dengan event TOTC nanti kalau Buil sekuat ini waduh nanti kurang banyak deh benar ada beberapa pemain yang harganya itu lumayan ya seperti uang hisan sonjun min itu harganya lumayan-lumayan Oke kita mulai dari posisi striker dan ini dia waduh ada empat striker yang menurut saya lumayan dan bagus salah setelahnya ada seorang sonjun min nah siapa yang enggak bilang kalau sonjun min itu bagus sih ini salah satu striker meta sekarang dan banyak juga yang pakai cuy tanya salah satunya itu keunggulannya dari segi kelincahannya deh segi kelincahan dan juga kakinya yang lima perlima ini worth it banget sih mungkin ini striker terbaik ya striker terbaik Asia yang bisa teman-teman pakai ketika Buil full Asia wah aduh ini keren masih sonjun min ya Wah kalau saya sih kalau Buil sih wajib rank up merah sih sih buat bakoi ya buat memperkuat sih tanya kalau sudah ada sonjun min di depan sih enak ya nanti ya kita trubel trubel ke season sih pasti enak banget itu saja ada seorang meditaremi nah untuk temen yang mau duetin ya mau duetin sama sonji saya saranin si meditaremi aja deh si meditaremi aja ya ini kalau diduetin sama sosial cocok banget yang satu bulat-bulat atasnya mantep sih ini si meditaremi yang satu kaki di kanan kirinya oke yaitu season domain oke dan ada si c3 nah ini juga lumayan sih menurut saya cuma dia nggak bisa lenteng ya ini salah satu top skor pemain India deh dari ISL ya sayangnya nggak real fast tapi ini mantep banget sih ini top skornya uh ini umurnya juga temen-temen lihat ya senior sekali ya ini ini ya 39 tahun sangat-sangat senior jadi ada si Furuhashi Nah untuk temen-temen yang suka sprint-sprint ya ini cocok juga jadi larinya temen-temen lihat kecepatannya 100 cuma dia juga nggak bisa lincin tapi untuk buat lari-larian sih oke aja sih lari-larian giring-giringan tanpa lincin dia boleh banget ya tuh kelincahannya 100 ya Uruhashi mantep banget ya ini dari Celtic ya tuh Celtic atau Panathia Panathia Taikos tuh saya kurang hafal sih logonya tuh kurang hafal ya Oke selanjutnya untuk posisi LW LW kembali lagi ada sound disini ya ada sound dan seorang Maeda untuk sound sih ya sound lah temen-temen temen-temen pasti tahu ya kaki lima perlima di dribbling bagus menembak bagus finishing bagus ya sound lah sih temen-temen pasti tahu ya ini gambarnya bagus banget tapi untuk sound yang ini itu bisa ditaruh di ST juga bisa ditaruh di ST juga ini lebih bagus dari yang starpass tadi juga sudah pasti lah ya ini OVN-nya 95 kartu terbaik sound Jumin kesannya ada seorang Maeda nah untuk temen-temen yang mau coba striker-striker lari kenceng didukung dengan tinggi badan yang cuma 173 pasti larinya beradat banter banget ini pasti kenceng banget ada thread mengirim bola cepat juga cuy cuma Tri gojeknya cuma bintang dua tapi stamina-nya mentok ini larinya ponceng banget lincah banget jadi untuk temen-temen yang sudah nggak ngandalin leceng sih ini cocok banget misalnya mainnya open-up headshot apa main step over monggo juga bisa ini ya Oke selanjutnya di sini untuk posisi RW RW agak langka sih ini cuy saya ngambil seorang si kubo untuk si cantai ini kayaknya kurang worth it soalnya ya worth it sih tapi ya itu itu nggak bisa lenceng ya tapi larinya bisa temen-temen lihat cuy cantai dari India 97 mantepnya ini larinya ya cuma nggak worth it nya itu dia menembaknya kurang mengumpahnya kurang jadi ya agak susah sih tapi kalau yang balance sih penting sih Takefusa Shikubo Takefusa Shikubo ini lebih balance cuma offernya yang kecil banget sih OV nya dibawah 85 otomatis untuk peningkatan kemahirannya ya agak kurang tapi lebih balance ini ketimbang yang tadi sih ketimbang yang si Chang Tae ini ya dia bisa lincin juga seorang kubo sih masih muda ya 22 tahun ya mantep banget sih kubo ini masih bisa berkembang sih kubo kayak biasanya untuk camcung ada Jung Wojong dari Korea ya ini ya lagunya 5 per 4 dan dia bisa lincin cuy mantep ya ini ya lumayan cuy real face ya teren banget cuy real face cuy oh pantes mainnya di Stuttgart ya ternyata ya Jung Wojong namanya juga susah sekali ya lumayan ini cuy bisa dipakai ya umurnya 24 tahun masih muda juga cuy masih OTW Masa Mas ya oke ada LM dan ini dia cuy kartu terbaik ya dan mengagetkan saya juga cuy untuk LM di sini ada seorang mitoma juga cuy mitoma juga bagus banget akhirnya 5 per 4 oke ini ya larinya kencang banget sih mitoma cuy tapi ada yang lebih kencang lagi seorang Wang Hichan ini ini musuhnya seorang Ivan Dimas dulu ya ini ya sekarang dia anjir main di Wolfsburg cuy eh waduh Wolverhampton wuhh main di Wolverhampton di Liga Inggris ini mantep banget ini cuy asli ini LM terbaik sekarang ini ya selencin harganya lumayan sih ini cuy soalnya bagus ya uang Hichan range ini cuy bisa sih ini ya saya yakin tetap bisa bersaing di headway cuy saya yakin 100% cuy lincan 101 aslerasi 101 ngeri sih ini Wang Hichan ya Wang Hichan pengen banget sih asli cuy Wang Hichan ini juga enaknya dia itu bisa ditaruh di striker di LW juga bisa cuy mantep banget sih Wang Hichan ya sangat-sangat menarik cuy oke selanjutnya sih untuk CM cuma ada seorang Indo nggak ada yang lain saya cari nggak ada lagi cuy sayangnya sih E4 Jenner nggak keluar ya ada sih kenapa nggak keluar itu saya juga bingung ya padahal dia itu sudah masuk di Viva renders sudah masuk di renders untuk si E4 Jenner tapi ketika rilisan kok nggak ada tuh aneh banget cuy si Jenner ya udah saya cari-cari di sini itu nggak ada juga si Jenner cuy si Jenner ya aduh eh oh sorry sorry E4 Jenner padahal pemain Indonesia kedua harapan kita loh setelah saat di watch setelahnya si Jenner cuma ada yang ini coy cuma ada yang best warna coklat ya Waduh aneh banget sih enak banget ya Oke pada si Endo sendiri menurut saya kurang banget sih ini cuy kurang banget ya ini ya nggak bisa linci tapi stamina nya oke si Endo ya stamina nya bagus sekali cuy dan dia tuh kayaknya model-modelan walaupun di sini kinerjanya dia tag-nya tinggi tapi buat defensive dia bagus banget sih ini cuy defensivenya bagus ya 83 cuy oke tanjalan untuk posisi RM di sini ada seorang Ritzuduan waduh ini juga dia statisinya ngeri cuy kecepatan 96.95 bisa ditaruh di RB juga mantepin sih mantep ya si Ritzuduan Oke saja untuk CDM nggak ada ini cuy saya cari-cari nggak ada ya untuk CDM dari Asia parah banget sih harusnya ada siapa sih CDM sih harusnya itu siapa ya hahaha nggak apa-apa sih Oke untuk LP di sini ada di sini ada si li-lay nah tetapi telan bisa ini ya antisipasi ke Sandiwals juga deh Sandiwals itu bisa ditaruh di CB di LP juga bisa misal nanti RB nya temen-temen pakai ntar misal RB nya temen-temen pakai si Tomiyasu nah misal RB RB nya pakai Tomiyasu RB nya bisa pakai si Sandiwals nah ini mantep banget ya saya buat bisa ditaruh di center back juga keren sini ya Sandiwals untuk RB sih pasti terbaik si Tomiyasu ini juga kelima perlima setinggi 88 mantep banget di Tomiyasu sih Oke untuk center backnya ini ya di sini cuma ada dua lainnya ada yu yu jenzi ini juga lumayan cuy ini cuy lumayan ya asal Tiongkok asal eh Cina ya saat Cina cuma bertahannya kok kurangnya ini mungkin karena masih muda sih ini ya tapi temen-temen bisa alternatif ke Sandiwals juga sini tuh misal nggak percaya sama yu jenzi ini bisa alternatif seorang Sandiwals nah untuk yang satunya sih pasti yang terbaik seorang Kim Injai ini sudah pasti masih metabu banget sampai sekarang ya Kim Injai ya saya sendiri masih pakai yang TOTW pakai TOTW gede banget ya Kim Injai Oke yang terakhir untuk keeper ya Nah ini cuy ada Wang Dailei dari Cina dan seorang yang Sing Sandu nah untuk si Sandu ini menurut saya kalau teman-teman beli yang rank up merah ini worth it banget ini cuy nah beli yang lengkap uren sini ya ya tinggi badannya teman-teman lihat cuy 197 dan tinggi badan ini sangat mempengaruhi gameplaynya juga cuy ini mantep ya ini ya lebih fast real fast ya wih di real fast lo coy Sing Sandu real fast coy coy mantep ya mantep banget sih oke ya mungkin itu aja cuy rekomendasi-rekomendasi pemain Asia terbaik saat ini di FC Mobile yang sudah banyak yang muncul salah satunya ada pemain Indonesia juga cuy wah aduh ini suatu apresiasi kepada FG Mobile soalnya kemarin di Viva Mobile itu belum bisa mengeluarkan sebanyak ini untuk pemain-pemain Asia cuy tetapi ini kerennya pemain-pemain Asia di sini tuh bisa bersaing di rival divisi nah itu yang bikin keren cuy kemarin-kemarin belum ya ada Wang Hichan ada Sandy Walls ini sebuah apresiasi dari kita ya cuy ini ya mantep banget semoga aja kedepannya pemain-pemain Asia semakin banyak yang muncul khususnya pemain-pemain Indonesia amin cuy oke ya mungkin itu aja cuy jangan suka pada video kali ini silahkan klik tombol share dan subscribe apakah teman-teman tidak ketemu game keren selanjutnya cuy oke sampai koronatunya cuy mantap pengen banget ngebuil saya cuy tetapi aduh TOTW dulu lah ya TOTJ dulu cuy